Boboiboy Multiverse Concept memperkenalkan berbagai jenis varian Boboiboy dari berbagai universe yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan kali ini, Nat sudah mengumpulkan varian Elemental Thunder yang pernah Nat buat selama ini. Menurut kalian, desain Elemental Universe mana yang paling keren? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi biar gak kelamaan, langsung saja kita mulai! Boboiboy Gelasi musim 2 episode 7 terbaru, Boboiboy Thunder Elemental Variant. Let's check this alet. Yeay! Yang pertama, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental halilintar, yaitu Boboiboy Electric. Dari desainnya, sebenarnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy halilintar, namun dengan konsep baju Boboiboy Taupan. Seperti yang kita tahu, elektrik atau listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Electric mampu memanipulasi listrik yang ada di sekitarnya. Dan Boboiboy Electric hanya menggunakan satu buah katana elektrik yang ia gunakan untuk mengendalikan aliran listrik yang ada di sekitarnya. Dengan digabungkan dengan kecepatan yang luar biasa cepat sehingga menghasilkan serangan yang sangat mematikan. Di alternatif elemental yang pertama, kita ada alternatif elemental petir, yaitu elemental listrik. Yang dimana listrik adalah sesuatu yang memiliki muatan positif, proton, dan muatan negatif, elektron, yang mengalir mengelalui penghantar atau induktor dalam sebuah rangkaian. Jadi, kekuatan ini adalah kekuatan yang diciptakan oleh Ocho Bot dengan cara menyerap petir yang tersambar dari alam. Yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Listrik. Yang dimana Boboiboy Listrik ini memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dengan Boboiboy Petir. Namun, Boboiboy Listrik ini memiliki keunggulan dalam penggunaan listrik yang ia punya. Karena Boboiboy Listrik memiliki kemampuan untuk menghidupkan alat-alat elektronik dengan menggunakan listriknya. Di alternatif elemental yang pertama, kita ada alternatif elemental halilintar atau tahap 2 dari elemental listrik yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Elektrik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektrik adalah listrik. Elektrik memiliki arti dalam kelas nomina atau benda. Sehingga elektrik dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan. Berbeda dari Boboiboy Halilintar yang bisa menciptakan berbagai senjata dengan halilintarnya, Boboiboy Elektrik hanya mengenalkan satu buah senjata, yaitu katana elektrik. Dengan gaya bertarung Boboiboy Elektrik yang mengandalkan kecepatannya yang melebihi Boboiboy Halilintar, itu yang membuat pergerakan dari Boboiboy Elektrik tidak akan terbaca oleh musuhnya. Dan katana dari Boboiboy Elektrik yang bisa memanjang ketika energi listrik pada pedangnya difokuskan, yang membuat serangannya semakin tajam dan semakin kuat. Yang pertama, kita ada elemen tekno hasil manifestasi dari elemen petir yang akan merubahnya menjadi future Boboiboy Thunder. Dari segi desainnya, future Boboiboy Thunder terinspirasi dari desain Boboiboy Halilintar. Namun, dia menggunakan kuasa dari elemen tekno petir. Dengan menggunakan syutnya, Boboiboy mendapatkan kemampuan unik untuk memanipulasi listrik yang bisa meningkatkan abilitinya, terutama dari segi kecepatan. Dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Thunder Cyber, yang dimana kedua senjata itu bisa menampung aliran listrik dalam skala besar. Yang dimana future Boboiboy Thunder berfokus pada kecepatan tinggi saat bertarung, sehingga Boboiboy bisa menghasilkan berbagai jenis serangan yang tidak bisa dibaca oleh musuhnya. Di kuasa yang pertama, kita ada manifestasi elemen petir yang akan merubah Boboiboy menjadi future Boboiboy Thunder. Dari segi penampilan, untuk desainnya diambil dari desain Boboiboy Halilintar, namun menggunakan kuasa manifestasi dari elemen petir. Dengan menggunakan syut ini, Boboiboy memiliki kemampuan untuk memanipulasi aliran listrik, yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan abilitinya. Dibantu dengan senjata andalannya, yaitu Cyber Thunder, yang dimana kedua buah pedang itu adalah senjata utamanya, yang bisa menampung aliran listrik yang sangat besar. Selain itu, future Boboiboy Thunder ini seperti Assassin, yang dimana ia sangat mengandalkan kecepatannya dalam menyerang, yang membuat pergerakannya sangat sulit dibaca oleh para musuh. Dan bisa dibilang kalau ia adalah yang terlincah di antara manifestasi elemen yang lain. Di artefak yang pertama, kita ada Raptor Sword, yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Raptor. Velociraptor atau Raptor adalah genus dinosaurus deropoda yang hidup pada periode kapur akhir. Berbadan lebih kecil dan bisa hidup berkompok. Strategi menyerangnya, mereka lebih pintar daripada dinosaurus lain. Yang hal ini membuat mereka itu lebih mengerikan. Dengan menggunakan Ancient Raptor Sword, Boboiboy akan mendapatkan kemampuan untuk mengendarikan petir dengan leluasa. Dengan begitu, ia akan bisa meningkatkan movement speednya menjadi sangat cepat. Sehingga dengan gerakan secepat itu, ia bisa menebas musuhnya dengan lebih leluasa. Boboiboy Raptor juga bisa memadukan antara kecerdasan dan kecepatannya untuk menyerang dan melawan musuhnya. Seperti Raptor yang mencar mangsanya dengan sangat lincah. Yang pertama, kita ada gabungan dari Boboiboy Raptor dan Boboiboy Thunder yang akan merubahnya menjadi Boboiboy Felonder. Dari segi desainnya sebenarnya diambil dari Boboiboy Raptor. Namun dibalut dengan teknologi yang lebih canggih yang terinspirasi dari Boboiboy Thunder. Karena menggabungkan dua jenis kekuatan yang berbeda, yaitu petir magis dan petir dari teknologi, membuatnya memiliki kemampuan baru yang disebut Clonter. Clonter adalah sebuah kemampuan khusus yang dimiliki oleh Boboiboy Felonder yang memungkinkan dirinya untuk mengkloning dirinya, orang lain, bahkan benda mati. Yang hal itu adalah representasi dari dua kekuatan petir yang digabungkan, yang membuatnya bisa memaksimalkan kecepatan tertinggi dari dirinya, yang membuat dirinya bisa membuat sebuah klon baik untuk dirinya ataupun orang lain. Yang hal ini bisa membuatnya menyerang musuhnya dengan mudah tanpa dideteksi tubuh aslinya ada di mana. Yang pertama, kita ada malaikat pembawa keadilan atau Angel of Justice, yaitu Boboiboy Astrapi. Kata Astrapi diambil dari bahasa Yunani yang berarti petir. Untuk tugasnya, seperti julukannya, malaikat ini akan membawa keadilan bagi orang-orang yang tertindas. menghancurkan semua kejahatan dan menjadi pelindung bagi orang-orang yang lemah. Dengan menggunakan Astrapi Sword, malaikat ini memiliki gaya bertarung yang sangat cepat. Ditambah lagi, pedang ini dialiri oleh elemen petir yang membuat sangannya semakin cepat. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk membaca masa depan, sehingga ia bisa memperkirakan pergerakan musuhnya. Yang hal ini membuat Boboiboy ini mustahil untuk diserang musuh. Dengan semua kekuatan ini, Boboiboy Astrapi berhasil menegakkan keadilan di universe-nya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian, varian mana yang paling keren? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, saonara, arigatou goza massa. Mata nek, bye! Jangan lupa untuk mengembangkan musuhnya. Jangan lupa untuk mengembangkan musuhnya.